Pendekar penyebar maut jelit tiga. Kini ganti para pembantunya yang menjadi terkejut. Kaisar berada di sini mereka berseru hampir berbareng. Benar. Inilah soal penting yang akan saya rundingkan dengan saudara-saudara pada saat ini. Bukankah tadi telah saya katakan bahwa saya mempunyai sebuah persoalan yang lebih penting untuk kita rundingkan? Tapi baiklah. Sebelum persoalan ini kita rundingkan, saya ingin mendengarkan laporan saudara-saudara terlebih dahulu sehingga selesai. Nah, Kuaheng, bagaimana akhir dan pertempuran saudara dengan kelompok pertama tersebut? Begini, Ong, ya. Setelah kami pikirkan lebih lanjut, akhirnya kami merasa bahwa pertempuran itu sungguh tidak bermanfaat sebenarnya bagi kami. Oleh karena kekuatan kita seimbang, maka biar semalaman kita berkelahi keadaan tentu tidak akan berubah. Tidak akan ada yang menang ataupun kalah. Salah-salah kita justru akan kehilangan jejak buruan kita malah. Maka akhirnya kami mengalah dan pergi dari tempat itu. Kami berusaha mengejar Chong Yakek melalui tanda-tanda yang telah ditinggalkannya. Tetap ketika kami sampai di suatu tempat yang agak lapang, kami hanya mendapatkan puing-puing bekas tandu mereka serta sebuah kuburan besar. Koma dan bekas-bekas racun kebuang hijau milik Ngergo Sute T.E. Tok Chi menambahkan. Tetapi di sana tidak ada seorang pun yang tinggal. Maka dengan perasaan khawatir kami membongkar kuburan itu. Jangan-jangan Ngergo Sute menjadi tidak sabaran dan menyerang mereka seorang diri, sehingga akhirnya kedua belah pihak sama-sama wancur. Tetapi hati kami menjadi lega ketika kuburan tersebut hanya berisi wanita, anak-anak dan para pemikul tandu saja. Kemudian kami berputar-putar di hutan yang lebat dan sukar ditempuh tersebut untuk mencari Ngergo Sute dan sisa-sisa keluarga Chin yang masih hidup. Jong Bin Siang Kwei ikut pula menambahkan. Tetapi kami tidak dapat menemukan mereka, sehingga kami terpaksa kembali menuju ke kota ini sesuai dengan perintah Hongya. Tanda petik. Tetapi kami benar-benar tidak menyangka sama sekali kalau di tengah perjalanan itu kami justru dapat menemukan buron kita yang hilang. Laki-laki berbaju putih itu melanjutkan kisahnya. Mula-mula T.E. Tokcilociampuwe. Melihat sebuah rumah bergenting merah di tengah-tengah padang ilalang. Kami menjadi curiga melihatnya, sehingga kami bersepakat untuk pergi menengoknya. Astaga! Begitu kami memasuki pintu halaman kami menyaksikan tumpukan mayat yang masih baru, bergelimpangan di mana-mana. Dan beberapa di antaranya adalah mayat dari keluarga Cheng, buronan kita yang hilang itu. Kami segera memeriksanya dengan teliti tapi cap kerajaan itu tidak ada pada tubuhnya. Koma dan kami menjadi bingung sekali pada saat itu, T.E. Tokci menyambung kisah itu. Selain kami tidak bertemu dengan Gerosute yang kami tugaskan mematamatai mereka, Kami juga tidak bisa menduga apa yang sebenarnya terjadi di tempat tersebut beberapa saat yang lalu. Dengan perasaan lesu kami meninggalkan tempat itu. Tugas yang dibebankan di atas pundak kami ternyata telah gagal sama sekali. Keluarga Cheng telah musnah seluruhnya dan kami belum bisa mendapatkan benda yang disimpannya itu. Maka kami bermaksud menghadap Ongya untuk menerima hukuman. Laki-laki berbaju putih itu berkata. Lemah. Benar. Kami bermaksud menghadap Ongya ketika tiba-tiba muncul Gerosute di hadapan kami, Cheng Bin Xiangkawi mengiakan kata-kata yang diucapkan temannya tersebut. Gerosute lancang menceritakan semua pengalamannya setelah pergi meninggalkan kami. Dia berpendapat bahwa untuk memperoleh cap kerajaan itu kita harus bertindak lebih cepat, sebab sekarang terbukti bahwa tidak hanya kita saja yang menginginkan benda tersebut. Maka tanpa menanti persetujuan dari kami dia telah bertindak lebih lanjut dengan membuat surat ancaman kepada keluarga Cheng. Dan untuk lebih mengokohkan serta lebih menguatkan bahwa surat ancaman itu tidak men-men. Gerosute telah membunuh semua wanita dan anak-anak dengan racun ke labangnya. Nah, pada saat dia menantikan hasil dari surat ancamannya itulah dia melihat Yapta Chiangkun bersama dua orang rekannya melewati hutan tersebut. Haha melihat bekas teman akrabnya lewat, Gerosute. Kontan mengikutinya, Te E Tok Chi meneruskan sambil tertawa. Benar teman akrabnya Ong Ya itu menegaskan. Benar, Ong Ya. Dahulu, ketika masih berpetualang di dalam dunia persilatan Yapta Chiangkun memang pernah bersahabat dan merantau bersama-sama dengan Gerosute kami. Tapi persahabatan itu akhirnya putus akibatulah Ngo Sute yang suka membunuh orang. Ah, lalu apa yang terjadi setelah Cheng Ya Kang Lo Heng mengikuti Yapta Chiangkun? Tanda tanya orang berkerudung itu menjadi tidak sabar. Laki-laki berbaju putih itu cepat-cepat menyelesaikan laporannya. Akhirnya Cheng Ya Kang Lo Heng kehilangan jejak mereka. Begitu pula ketika ia kembali ke tempat semula, keluarga Chen telah pergi dari tempat itu. Cheng Ya Kang Lo Heng bergegas pergi menuju ke tepi sungai Wong Ho, sesuai dengan isi dan surat ancaman yang telah dibuatnya sendiri. Tapi sampai di tempat tujuan Cheng Ya Kang Lo Heng menjadi terkejut sekali. Ternyata dugaannya salah. Ternyata Cheng Ya Kang Lo Heng tidak menjumpai keluarga Chen yang datang ke tempat itu untuk memenuhi surat ancamannya, tapi Cheng Ya Kang Lo Heng justru bertemu dengan Hong Gi Hiap So Tian Hai, pendekar gila, yang berada di sana. Hong Gi Hiap So Tian Hai juga berkeliaran di daerah itu. Ong Ya itu bertanya dengan suara tinggi. Orang-orang yang berkumpul di dalam ruangan itu semuanya memandang ke arah pimpinan mereka dengan perasaan ragu-ragu. Ragu-ragu akan kemampuan pemimpin. Mereka itu apabila akan berhadapan dengan Hong Gi Hiap So Tian Hai. Soalnya nama itu memang sangat terkenal, ia menjulang tinggi di dunia persilatan. Apalagi sejak pendekar itu dapat membunuh Bit Bo Ong, Raja Kelelawar, pada lima tahun yang lalu. Padahal Bit Bo Ong tersebut adalah seorang raja diraja dari kaum sesat. Kesaktiannya tak terlawan oleh pendekar manapun, termasuk pula pendekar-pendekar rangkatan tua yang biasanya sangat disegani orang. Menurut penuturan Cheng Ya Kang Lo Heng memang benar demikian. Laki-laki berbaju putih itu menjawab pertanyaan pemimpinnya. Lalu bagaimana kelanjutan dan perjumpaan mereka yang tak disangka-sangka itu? Apakah mereka berdua lalu bertempur? Ah, tidak Ong Ya Jeng Bin Siang Kwei cepat menyela, Gero Sute adalah orang yang sangat cerdik. Biarpun ia tidak takut. Tapi ia juga merasa bahwa dirinya bukanlah tandingan pendekar besar tersebut. Oleh karena itu Gero Sute lalu segera menghindar dari tempat tersebut dan mencari buronannya di tempat lain. Hampir seharian penuh Gero Sute berputar-putar di hutan yang lebat itu, tapi tak seorang pun dapat dijumpainya. Akhirnya menjadi putus asa dan kembali ke kota ini seperti kami. Sehingga bertemu dengan kami di tengah jalan. Koma dan surat tadi, saudara-saudara sekalian, telah menerima surat pemberitahuan dari seseorang yang tak mau dikenal wajahnya, bukan? Isi surat tersebut mengatakan bahwa Chin Yang Kun, satu-satunya ahli waris dari keluarga Chin Yang masih hidup, saat itu sedang menuju ke kota bersama-sama dengan salah seorang pengawalnya yang bernama Hek Emo Usai. Dalam surat itu juga dikatakan bahwa Chin Yang Kun dalam keadaan terluka parah dan saudara-saudara dipersilakan untuk mempersiapkan sebuah jebakan guna menangkapnya. Bukankah begitu orang berkerudung? Itu melanjutkan sendiri kisah yang diceritakan oleh anak buahnya tersebut. Hei semuanya saling berpandangan. Ong Ya sudah tahu. Oh, surat itu tentu Ong Ya sendiri yang mengirimkan, T.E. Tok Chi berseru gembira. Jadi orang yang tak mau dikenal tersebut adalah Ong Ya sendiri. Bukan. T.E. Tok Chi loh yang salah menduga kali ini. Bukan aku tapi dia adalah salah seorang anggauta kita yang baru. Baru dalam arti jika dipertemukan dengan saudara semua tetapi sebenarnya dia justru merupakan anggauta perkumpulan kita yang paling lama. Eh. Siapakah dia, Ong Ya orang berbaju putih yang merasa paling lama menjadi pembantu Ong Ya tersebut mengerutkan dahinya. Kuaheng harap bersabar dulu. Pada saatnya nanti, yaitu setelah tugas rahasia yang dilakukannya telah selesai, dia tentu akan datang dengan sendirinya di hadapan saudara-saudara untuk memperkenalkan dirinya. Nah, sekarang marilah kita membicarakan persoalan kita yang lain. Tanda petik. Ong Ya, maafkan kami. Ternyata, kami semua benar-benar orang yang tidak berguna, sehingga selalu membuat kekecewaan di hati Ong Ya. Tugas yang demikian ringannya ternyata tidak dapat kami selesaikan dengan baik. Orang berbaju putih itu menyatakan penyesalannya. Benar, Ong Ya. Seperti niat kami semula, kami siap untuk diberi hukuman, Jeng Bin Siang KWI ikut pula menyatakan perasaan menyesalnya. Dan kami juga minta maaf atas kelakuan Ngorosute kami yang teledor dan T.E. Tok Chi menundukkan kepalanya. Ong Ya, maafkan Siaw Te terlambat datang tiba-tiba terdengar suara Ceng Yakang dari balik pintu. T.E. Tok Chi Suheng, biarlah aku sendiri yang menerima hukuman itu. Pintu terbuka dan muncullah seorang laki-laki gemuk gundul memasuki ruangan itulah memakai pakaian berwarna hijau tua, sehingga sangat sesuai dengan warna kulitnya yang putih pucat ke hijau-hijauan itu. Dia mengangguk ke arah laki-laki berbaju putih sebentar lalu maju ke depan untuk menghadap orang berkerudung tersebut. Ong Ya Siaw Te datang terlambat sebab. Sudahlah. Ceng Yakang Loheng. Loheng tak perlu meminta maaf kepadaku. Jika Loheng sampai terlambat datang, itu tentu disebabkan oleh sesuatu hal yang sangat penting. Nah, silakan Loheng mengatakannya kepadaku Ong Ya itu cepat memotong perkataan Ceng Yakeng. Terima kasih, Ong Ya. Sebenarnya lah bahwa keterlambatan Siaw Te ini memang disebabkan oleh sesuatu hal yang amat penting bagi kita semua, orang gundul itu menerangkan. Begini, Ong Ya, ketika sore tadi Siaw Te keluar dari penginapan dan bermaksud datang ke sini, secara kebetulan Siaw Te melihat Yapta Chiang Kun lagi di antara kerumunan orang yang sedang bergembira di jalan, sambungnya sambil melihat ke arah Jeng Bin Siang KWI. Kami telah melaporkan semua keterangan yang telah kau ceritakan kepada kami itu di hadapan Ong Ya, kedua wanita kembar itu memberi keterangan. Biarpun dia menyamar sebagai prajurit peronda Siaw Te tetap mengenalnya. Seperti juga ketika Siaw Te melihat dia di hutan itu, kali ini Siaw Te juga mengikutinya dari belakang. Di setiap tempat dia menemui orang-orangnya yang menyamar di antara penduduk. Berkali-kali ia berbuat demikian sehingga akhirnya Siaw Te merasa khawatir terhadap keselamatan saudara-saudara kita. Orang-orangnya Yapta Chiang Kun sangat banyak dan dipasang di mana-mana, seakan-akan kota ini sudah diawasinya dengan ketat. Ong Ya, ketika Yapta Chiang Kun menyelinap melalui sebuah gang kecil dan masuk ke gedung kepala daerah dari pintu belakang, Siaw Te tidak berani terlalu mendekatinya. Setelah beberapa saat kemudian, Siaw Te baru berani mendekat dan menengintip gedung itu. Siaw Te melihat di halaman belakang berkumpul kira-kira 30 orang prajurit berpakaian biasa seperti kita, tetapi dilihat sepintas lalu bisa diduga bahwa mereka rata-rata adalah seorang jago silat kelas 1. Ong Ya, Siaw Te menjadi sangat khawatir sekali. Jangan-jangan Kaisar Han telah mencium jejak kita dan kini Kaisar mengirim Yapta Chiang Kun bersama prajurit-prajurit pilihannya ke sini untuk menangkap kita. Oleh karena itu Siaw Te lekas-lekas kembali ke sini untuk melaporkan hal itu. Cheng Ya Kang menutup laporannya. Suasana ruangan itu menjadi berisik. Semuanya terpengaruh oleh kekhawatiran itu. Masing-masing menyatakan pendapatnya. Orang berkerudung itu akhirnya mengangkat lengannya ke atas dan menenangkan mereka. Saudara-saudara sekalian, harap jangan tergesa-gesa mengambil keputusan dahulu. Kita bicarakan dan kita rundingkan laporan Cheng Ya Kang Lo Heng itu secara matang terlebih dahulu, baru kita menentukan apa yang sebaiknya kita lakukan nanti. Kemungkinan apa yang dikhawatirkan oleh Cheng Ya Kang Lo Heng tersebut benar juga tetapi mungkin juga tidak benar. Seperti yang saya katakan sejak tadi, bahwa Kaisar Han saat ini berada di kota ini tanpa diketahui siapapun juga. Artinya, Kaisar itu telah datang ke kota Taekwan ini secara rahasia. Dan apabila hal itu memang benar, maka kita tak usah heran kalau penjagaan di kota ini menjadi diperketat. Tapi untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas, marilah kita tunggu kembalinya si Chiang Kun dari rumah kepala daerah. Tanda seru. Belum juga kata-kata yang diucapkan oleh Hong Ya itu selesai, tiba-tiba terdengar ramai suara langkah kaki di luar. Hong Ya dari luar pintu menerobos seorang perwira muda dengan terburu-buru, sehingga semua orang yang berada di dalam ruangan itu menjadi kaget sekali. Apalagi ketika mereka tahu bahwa perwira muda tersebut adalah pengawal kepercayaan dari si Chiang Kun. Liok Chian Bu, Kapten Liok, ada apa orang berbaju putih itu cepat menahannya? Kua Si Chu, Ah Hong Ya. Anu, Anu. Semuanya lekaslah pergi dari sini. Si Chiang Kun telah ditangkap oleh Yapta Chiang Kun atas perintah dari Kaisar teriaknya. Suasana di dalam ruangan itu menjadi ribut seketika. Saudara-saudara sekalian, dengarlah tanda seru orang. Berkerudung itu membentak. Tidak begitu keras tetapi semuanya menjadi terdiam pula seketika. Rasa-rasanya seperti ada halilintar yang meletus di dalam gendang telinga mereka. Semuanya berdiri diam termangu-mangu, heran, kagum, takut dan juga sedikit harapan melihat kemampuan ongnya mereka yang hebat itu. Saudara semua harap tenang. Jangan terburu nafsu untuk lekas-lekas pergi dari tempat ini karena dengan terburu nafsu dan tanpa mempergunakan otak, lawan dengan mudah akan membunuhi atau menangkap kita. Marilah kita atur dulu kera-kera kita untuk meloloskan diri. Benarlah, melihat ketenangan pemimpin mereka itu, semuanya menjadi terpengaruh pula. Mereka lalu bersiap-siap membenahi pakaian serta senjata masing-masing. Pertama-tama, silakan saudara menutup wajah masing-masing dengan sapu tangan. Setelah itu kita membagi diri kita menjadi empat kelompok. Tiap kelompok masing-masing akan dipimpin oleh Kua Heng T.E. Tok Chi, Jeng Bin Siang K.W.I. dan Ceng Yakeng. Masing-masing kelompok nanti harus berlari menuju ke arah yang berlainan, yaitu utara, selatan, timur dan barat. Jangan berpencar dari kelompok masing-masing dan jangan bertempur sendiri-sendiri. Usahakanlah mendobrak. Setiap penghalang secara bersama-sama dalam kelompok. Musuh tentu tidak akan mengira dan dengan mudah kepungan akan bobol. Kemudian berusahalah berlari ke arah kerumunan penduduk yang sedang berpestaria di jalanan, lalu berbaurlah bersama mereka. Berbuatlah agar penduduk itu menjadi panik dan ketakutan, sehingga suasana akan menjadi kacau balau ongya itu mengambil napas sejenak. Kuliat di muka dan di belakang gedung ini adalah jalan besar. Di sana tentu banyak penduduk yang bersukarya, sehingga dengan cepat kita akan dapat membaurkan diri dengan mereka. Tetapi pintu depan dan pintu belakang tentu akan dijaga dengan lebih kuat pula sedangkan di kanan-kiri gedung ini merupakan perumahan penduduk. Selain medannya sukar, juga banyak waktu untuk mencapai jalan raya. Maka kelompok yang berjalan ke arah ini harus mempunyai ginkang dengan baik. Masing-masing pemimpin kelompok harus bertanggung jawab terhadap anggauta kelompoknya. Dia harus membantu sekuat tenaga agar semua anggauta kelompoknya dapat meloloskan diri semuanya. Nah, sekarang silakan memecah diri menjadi empat kelompok. Cepat! Ingat, yang merasa mempunyai ginkang lebih baik silakan berkumpul di belakang T.E. Tok Chi dan Jeng Bin Siang Kwei untuk berlari ke arah perumahan penduduk kembali. Ong ia itu menghela sebentar. Lalu seperti layaknya seorang jenderal perang yang berpengalaman ia kembali mengatur anak buahnya. Liok Cian Bu Saudara masih sangat diperlukan bagi kita semua, terutama setelah si Chiang Kun yang menjadi andalan kita di sini telah ditangkap Kaisar. Oleh karena itu untuk mengelabdoi mereka, biarlah saudara saya lukai sedikit dan kami masukkan di ruang penjara belakang. Untuk beberapa saat orang-orang yang berada di dalam ruangan itu menjadi kagum atas siasat yang telah diberikan oleh ong ia mereka. Semula mereka memang hanya mengagumi ketokohan dan kepemimpinannya, sehingga orang-orang aneh seperti T.E. Tok Chi dan adik-adik seperguruannya dan ban Kwei itu itu menjadi tunduk serta mau diajak bekerja sama. Kini melihat pemimpin mereka itu juga mahir ilmu siasat perang pula, otomatis mereka semakin menjadi kagum dan takluk lahir batin. Maka dengan hati yang semakin santai mereka melaksanakan semua perintah tersebut. Dan mulailah mereka satu persatu keluar dari ruangan itu. Mereka mengendap-endap melalui lorong-lorong kamar, yang berbelit-belit menuju ke arah masing-masing. Sementara itu ong ia tersebut membawa Liu Qian Bu ke penjara belakang setelah pundaknya ia tusuk dengan jari-jarinya yang ampuh. Benarlah. Seperti yang telah diduga oleh orang berkerudung tadi, gedung itu telah dikepung oleh pasukan Yapta Chiang Kun. Mereka telah berjejar-jejar dengan garangnya di sekeliling rumah tersebut. Agaknya Yapta Chiang Kun juga telah mempersiapkan pasukannya agar pertempuran itu tidak meremblit ke tempat lain. Beberapa orang prajurit tampak memegang ngobor besar untuk menerangkan halaman yang amat luas. Yapta Chiang Kun berdiri tampak berada di halaman depan, duduk dengan gagah di atas punggung kudanya. Di bawahnya berdiri seorang prajurit yang berdiri tenang dengan pedang telanjang di tangannya. Orang shikwa yang kebetulan membawa kelompoknya ke arah depan tampak mempersiapkan diri untuk menerjang ke halaman. Kelompok mereka hanya memerlukan jarak 50 meter untuk mencapai jalan raya. Sebuah jarak yang tidak begitu jauh tetapi harus mereka lalui dengan taruhan nyawa. Di bagian belakang, kelompok Chiang Ya Kang telah dicegat lawan di Taman Bunga. Mereka harus melawan kira-kira 30 orang prajurit yang dipimpin oleh seorang perwira bergolok besar. Chiang Ya Kang membawa teman-temannya. Bertempur sembari berlari-lari mengelilingi taman. Mereka menerobos rumpun bunga, berputar-putar di pinggir kolam dan bersembunyi di dalam gardu-gardu yang banyak terdapat di sana, sehingga prajurit-prajurit itu menjadi kalang kabut. Apalagi lampu minyak yang ada di tempat tersebut terasat kurang sekali daya sinarnya. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka segera dapat mencapai pintu belakang. Tinggal selangkah lagi mereka akan dapat lolos dari tempat itu. Di luar tembok telah terdengar sorak-sorak penduduk yang merayakan hari besar tersebut. T.E. Tok Chiang memimpin teman-temannya menuju ke arah barat tampak membuatulah yang aneh-aneh untuk menolong anggota kelompok. Sekali lagi ia mendorongkan pasukan tikusnya sehingga di dalam keremangan cahaya obor pihak lawan dibuat kalang kabut oleh teman-teman yang merayak ke dalam baju-baju perang mereka. Tentu saja kesempatan itu segera dipergunakan oleh teman-teman T.E. Tok Chi untuk meloloskan diri. Mereka meloncati tembok halaman yang tidak begitu tinggi dan menyusup di antara perumahan penduduk yang padat. Pertempuran di halaman sebelah timur tampak lebih seru dan sadis, lebih kurang 30 orang prajurit yang berjaga di sana tampak memperlengkapi diri mereka dengan busur dan anak panah. Begitu Jeng Bin Siang KWI memimpin teman-temannya turun ke halaman, mereka disambut dengan hujan anak panah. Terpaksa kedua orang kembar itu memerintahkan teman-temannya untuk berlindung kembali ke dalam gedung. Gila harus melayani anak-anak panah mereka kita bisa ketinggalan oleh teman-teman kita yang lain. Jeng Bin Sam Nyo berkata pada adiknya Jeng Bin Su Nyo, lalu apa akal kita? Cici, kita terpaksa memergunakan bedak-bedak beracun kita. Kalian tidak, kita akan terlalu banyak kehilangan waktu. Baiklah, apa boleh buat? Nah, saudara semua kumpulkan anak panah yang berada di luar itu dan berikan kepada kami perintah Jeng Bin Sam Nyo kepada yang lain. Cici akan mengikatkan sebuah kembang api pada setiap kepala anak panah ini, bukan tanya Jeng Bin Su Nyo setelah mereka dapat mengumpulkan puluhan anak panah. Benar. Nah, kau bantulah aku untuk memegangnya. Sepasang saudara kembar itu kemudian sibuk mengeluarkan seikat kembang api serta memasangnya sekalian. Kita pancing sekali lagi agar mereka melepaskan anak panah. Dan sementara mereka belum sempat memasang anak panah yang lain, kita harus cepat-cepat melemparkan anak panah itu ke tempat mereka. Mengerti Jeng Bin Su Nyo memberitahu teman-temannya. Lalu dengan cekatan ia membagi anak panah tersebut dengan adil. Mereka meloncat ke halaman bersama-sama begitu hujan anak panah berhamburan di udara mereka segera berlindung kembali. Tetapi begitu semua anak panah itu mengenai tembok gedung, mereka serentak keluar untuk melemparkan anak panah yang mereka bawa. Biarpun tanpa memakai busur, tetapi oleh karena mereka itu rata-rata adalah seorang ahli silat berkepandaian tinggi, maka daya luncur daripada anak panah tersebut justru lebih pesat daripada bidikan para prajurit itu. Suaranya berdesing memenuhi udara, sehingga mengagetkan para prajurit itu sendiri. Di antara berkelipnya bintang di langit mereka melihat berpuluh-puluh batang anak panah melesat ke arah mereka. Para prajurit itu menjadi panik. Mundur. Cepat komandan mereka berteriak. Terlambat. Mereka tidak menyangka sejak semula bahwa mereka akan dibalas dengan batang anak panah mereka. Sendiri, sehingga keadaan malah membuat mereka tercenung tak tahu apa yang harus mereka perbuat. Maka bersamaan dengan jeritan beberapa orang prajurit yang tertembus panah, Jeng Bin Siang KWI meloncat ke depan bersama teman-temannya untuk melewati penjagaan yang kacau balok itu. Prajurit-prajurit yang lain yang terhindar dari ujung anak panah bergegas memelidikan panahnya ke arah lawan yang berlari mendatangi. Tetapi belum juga busur itu terpentang lebar, mereka dikagetkan sekali lagi dengan suara letusan beruntun di sekitar mereka berdiri, lalu tampak sinar gemerlapan memancar ke sana kemari di sela-sela tubuh mereka. Bau belerang bercampur dengan wangi yang sangat lembut menyelimuti udara di mana mereka berdiri. Dan belasan prajurit tampak roboh pula ke tanah, menimpa teman-teman mereka yang terkena anak panah. Awas! Gas beracun! Jangan bernafas dulu komandan prajurit itu berteriak memperingatkan teman-temannya. Tetapi sekali lagi mereka telah terlambat. Lebih dari separuh prajurit itu sudah terlanjur menghisapnya, sehingga tak lama kemudian mereka pun ikut roboh ke tanah. Suasana benar-benar menjadi kacau balau. Beberapa orang prajurit yang masih dapat bertahan terhadap gas beracun itu pun ternyata tidak dapat menyelamatkan diri pula. Lawan yang telah sampai di tempat itu segera membantai mereka dengan senjata yang dibawanya. Keributan yang terjadi di halaman timur tersebut terdengar pula oleh orang berbaju putih dan rombongannya. Teriakan kemenangan dari kawan-kawan mereka itu ternyata menggugah semangat mereka. Kuasicu, kenapa ragu-ragu? Marilah kita menerobos kepungan itu, jangan sampai kita menjadi orang terakhir yang meninggalkan gedung ini, salah seorang kawannya berkata dengan tak sabar. Baiklah. Tapi saudara-saudara harap berhati-hati. Usahakan jangan sampai bentrok dengan prajurit yang berdiri di samping kudayap taciangkun itu pesan orang shikwa kepada teman-temannya. Dan ketika semuanya memandang kepadanya dengan pandang matu bertanya-tanya, orang berbaju putih itu segera menerangkan. Saya curiga kepada prajurit itu. Serasa pernah aku melihatnya, tapi sayang aku lupa mengingatnya. Tapi yang terang dia tentu bukan orang sembarangan. Dialah sebetulnya yang lebih berbahaya daripada yap taciangkun sendiri. Heh, marilah kita keluar sekarang. Mereka menghambur keluar pintu. Dengan senjata yang teracung ke depan mereka berlari melintasi halaman, kearah lawan yang berlari menyongsong mereka pula. Para prajurit tersebut langsung mengepung ke tujuh orang yang bermaksud melarikan diri itu. Demting suara senjata mereka yang beradu sama lain terdengar berkumandang memenuhi halaman yang luas itu. Walaupun mereka itu adalah prajurit-prajurit yang sangat terlatih serta pandai silat pula, tetapi menghadapi ketujuh orang kang oui yang rata-rata berkepandaian tinggi itu akhirnya menjadi kocar kacir juga. Kepungan itu makin lama semakin melebar. Kepung dengan tombak tiba-tiba ayap taciangkun berteriak dari luar kepungan. Desak mereka kembali. Dua puluh orang prajurit bertombak berlari ke depan, menggantikan teman-teman mereka. Dengan metu, tombak yang teracung ke depan mereka mendesak ketujuh orang itu kembali ke tempat semula. Orang berbaju putih dan teman-temannya berusaha menggempur bersama-sama, tetapi mereka menghadapi puluhan ujung tombak yang menahannya. Sehingga akhirnya mereka sendirilah yang kini terombang ambing di ujung tombak lawan. Orang berbaju putih itu menggeram, dia bersama rombongannya kini berada dalam bahaya. Beberapa kali ia harus menyelamatkan teman-temannya yang tergencek oleh kepungan lawan. Beberapa kali pula ia harus mengeluarkan jurus simpanan dari perguruannya. Ilmu silat yang hebat lagi-lagi terdengar suara dari luar kepungan. Ketika mendadak salah seorang kawannya jatuh tertusuk tombak lawan, orang berbaju putih tak bisa mengendalikan diri lagi. Apalagi kawan yang roboh itu justru kawan yang bersemangat tadi. Maka dari itu, sambil berteriak keras orang itu meloncat tinggi-tinggi ke udara. Lalu entah dari mana ia mengambilnya tapi tahu-tahu pada dua belah telapak tangannya telah tergenggam sebongkok hiyo, dupa, yang telah menyala di setiap ujungnya. Dan ketika kedua belah tangan itu terayun ke bawah, maka seperti juga derasnya tetes hujan yang menimpa bumi, batang-batang hiyo itu pun tampak berhamburan ke bawah menimpa kepala para pengepungnya. Terdengar jeritan-jeritan kesakitan ketika belasan orang yang tertembus batang hiyo itu roboh berkelojotan di tanah. Otomatis kepungan itu menjadi berantakan dengan sendirinya. Dan kesempatan ini langsung dipergunakan oleh orang berbaju putih bersama teman-temannya untuk meloloskan diri. Berhenti. Terdengar suara geram di belakangnya ketika orang berbaju putih itu menunggu temannya yang terakhir melompati pagar tembok. Belum sempat pula orang berbaju putih itu menoleh ke arah musuhnya, serangkum angin pukulan yang sangat kuat telah menerjang punggungnya. Tak ada kesempatan untuk mengelak lagi. Maka sambil membalikan badan, orang berbaju putih itu mengerahkan tenaga dalamnya ke arah lengan untuk mementur kekuatan lawan. Duk. Dua buah tenaga dalam yang berlainan sifatnya telah saling mementur dengan hebatnya. Orang berbaju putih itu jatuh terduduk di tanah, sementara penyerangnya yang ternyata adalah Yapta Chiangkun sendiri itu terlempar jauh menimpa anak buahnya. Keduanya cepat berdiri kembali dan masing-masing mengusap darah yang menetes dan sudut bibirnya. Ternyata dalam benturan keduanya sama-sama terluka, biarpun agaknya luka yang diderita oleh Yapta Chiangkun sedikit lebih parah daripada luka lawannya. Hal itu dapat menjadi bukti bahwa Iwekeng orang berbaju putih tersebut sedikit lebih kuat daripada tenaga dalam Yapta Chiangkun. Sekilas orang berbaju putih itu menoleh ke arah pagar tembok yang berada di dekatnya. Tempat itu telah kosong. Orang terakhir dari anggauta kelompoknya telah berhasil meloncat keluar pula kini hanya tinggal dirinya sendiri saja yang harus berusaha untuk meloloskan diri dan tempat itu. Untuk sesaat tampak hatinya menjadi lega. Tetapi begitu melihat Yapta Chiangkun dan para prajuritnya telah mengepung dirinya kembali, ia menjadi marah dan mengumpat-umpat di dalam hati. Apa boleh buat, orang itu mengeluh di dalam hatinya. Darah telah terlanjur tumpah membasai tangan mereka, tak mungkin mereka akan berdamai kembali. Satu-satunya kesempatan hanyalah bertempur mati-matian melawan mereka. Saudara, kami tahu bahwa saudara tak mungkin mau menyerah begitu saja kepada kami. Saudara tentu akan melawan sampai titik darah penghabisan sebagai seorang laki-laki sejati. Nah, marilah kita mulai Yapta Chiangkun menantang. Ternyata Panglima yang bernama besar itu tidak sungkan-sungkan lagi. Pedangnya terjulur lurus ke arah dada lawan dalam jurus Wan Ong Kaiko, Raja Kera mempersembahkan. Buah Jurus ini sebenarnya adalah sebuah jurus yang sederhana, tetapi dimainkan oleh Yapta Chiangkun ternyata menjadi sangat empuh dan hebat. Ujung pedang itu tampak bergetar menjadi beberapa buah banyaknya, sehingga sepintas lalu sangat sukar untuk menduga arah tujuannya. Tapi orang berbaju putih itu juga bukan orang sembelarangan pula. Hanya dengan bergeser sedikit ke samping ternyata serangan itu telah hilang keampuhannya. Setelah itu tangannya melolos ikat pinggang yang dikenakannya dan diayun ke depan dengan keras. Tapi ternyata Panglima itu sangat cerdik, bukannya mundur tapi justru melingkar maju malah. Sehingga serangan orang berbaju putih itu menjadi sia-sia. Mereka berdiri berhadapan kembali. Sebentar kemudian kedua orang itu telah terlihat dalam pertempuran yang sangat seru. Mereka sama-sama muda, sama-sama berkepandaian tinggi dan sama-sama bersemangat besar. Sepuluh jurus, dua puluh jurus telah berlalu tapi mereka masih tetap seimbang. Masing-masing masih menyimpan ilmu andalan mereka. Meskipun begitu, para prajurit yang berada di sekitar mereka telah dibuat kagum oleh kegesitan mereka. Akhirnya orang berbaju putih itu menjadi tidak sabar lagi. Dia telah kehilangan banyak waktu dan hal ini tidak boleh berlarut-larut. Mungkin kawan-kawannya dari kelompok lain telah dapat meloloskan diri semuanya. Oleh karena itu dengan berseru kerasia mengubah kera bertempurnya. Para prajurit yang mengepung tempat itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang asing dan aneh. Hawa malam itu tiba-tiba saja seperti bertambah dingin dan semakin dingin, sehingga prajurit yang berdiri di deret paling depan tampak menggigil kedinginan. Langit yang semula tampak bersih bertaburkan bintang itu lama-kelamaan seperti berubah menjadi kelam dan semakin kelam juga, sehingga akhirnya udara di sekitar mereka pun rasa-rasanya berubah menjadi gelap pula. Suara ribut dan ramai yang tadi terdengar oleh telinga mereka tiba-tiba saja juga lenyap, sehingga suasana di sekitar mereka kini seperti berubah pula menjadi sunyi sepi. Tapi suasana itu belum begitu menggetarkan perasaan mereka. Yang lebih menggetarkan hati mereka justru perubahan yang terjadi di arna pertempuran di depan mereka. Tampak oleh mereka semua, suatu pemandangan yang aneh tapi juga terasa mengerikan. Orang berbaju putih itu tampak bersilat dengan kera yang sangat aneh dan mengerikan. Belum pernah selama hidup mereka menyaksikan sebuah ilmu silat sedemikian asing dan aneh seperti itu. Biasanya gerakan kaki dan tangan merupakan unsur yang terpenting serta amat dibutuhkan di dalam setiap ilmu silat. Tak sebuah ilmu silat pun di dunia ini yang tak mempergunakan tangan serta kaki sebagai gerakan pokoknya. Tetapi sungguh lain halnya dengan ilmu silat yang kini sedang mereka saksikan. Orang berbaju putih itu bersilat dengan kera yang amat mustahil. Kaki dan tangannya hampir tak pernah dipergunakan. Tubuh berdiri tegak dengan kaki dan tulang punggung yang lurus kaku. Kedua belah lengannya selalu tampak bersilang di depan dadanya. Sehingga sepintas lalu sikapnya itu tak ubahnya dengan sikap sesosok mayat yang telah siap untuk dikebumikan. Tidak hanya bentuk dan sikapnya yang aneh tapi ternyata gerakan yang dilakukannya pun sangat aneh pula. Badan yang lurus kaku seperti mayat itu selalu berdiri bergoyang-goyang pada ujung jari kakinya. Bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri, ke muka dan ke belakang, seperti sebatang tonggak yang mau roboh. Kadang-kadang berloncatan seperti sesosok mayat yang berjalan. Anehnya tak sebuahpun serangan yang dilontarkan oleh Yap Taciangkun dapat mengenai sasarannya, biarpun Panglima itu telah mengerahkan seluruh kekuatannya pula. Malah beberapa saat kemudian ketika mayat itu sudah mulai melakukan serangan balasan, tampak Yap Taciangkun mulai mengalami kerepotan. Beberapa kali Panglima itu harus berloncatan ke sana kemari untuk menghindari serangan lawannya. Ilmu hitam, heh, ilmu apakah ini serunya? Inilah ilmu silat mayat mabuk yang baru saja selesai ku pelajari. Beruntunglah engkau dapat melihatnya, orang berbaju putih itu menjawab. Sengaja ilmu ini ku keluarkan di hadapanmu karena dengan demikian tak seorang pun dapat mengenali diriku. Lain halnya jika aku harus mengeluarkan ilmu perguruanku yang lain. Para prajurit yang telah dicekam kengerian itu hampir saja menjerit ketika sekali lagi tampak oleh mereka serangan mayat itu hampir saja mengenai dada Panglima mereka. Terlihat oleh mereka serpihan baju perang dan kain baju Panglima mereka bertebaran tertiup angin. Ternyata kedua tangan mayat itu berhasil menerobos pertahanan Yap Taciangkun dan hampir saja melukainya. Sedang Panglima itu seperti terkejut melihat kehebatan ilmu silat lawan. Begitu pula seluruh prajurit yang berada di sekitar mereka. Mereka seperti tertegun memandang ke arah Panglima mereka yang nyaris terkena serangan lawannya. Dan waktu yang hanya sesaat itu ternyata tidak dilewatkan begitu saja oleh mayat tersebut. Dengan teriakan yang mendirikan bulu Roma, mayat tersebut meluncur menerjang kepungan para prajurit. Bagaikan sebuah bendungan yang dihantam oleh gelundungan batru besar, kepungan itu menjadi jebol dan roboh berantakan. Tapi sebelum mayat itu sempat mencapai tembok, tampak seorang prajurit meluncur pula dengan tangkas menghadangnya. Jangan tergesa-gesa melarikan diri. Tunggu dulu, pertempuran belum selesai. Yap Taciangkun juga belum mengeluarkan ilmu simpanannya teriak prajurit itu sambil memukul ke depan. Terdengar suara gemeruh seperti badai ketika pukulan itu melanda ke arah mayat di depannya. Sejak semula orang berbaju putih itu memang selalu berjaga-jaga terhadap prajurit yang dicurigainya itu. Dan kini ternyata dugaannya memang benar. Dari suaranya yang bergemuruh itu diduga bahwa pukulan tersebut tentu mengandung tenaga dalam yang telah sampai pada puncaknya. Ia bermaksud meloncat mundur untuk menghindari pukulan itu. Tetapi bila diingat bahwa dengan berbuat begitu sama saja dengan menyerahkan dirinya kembali untuk diketung para prajurit itu, ia menjadi berubah pikiran. Apa boleh buat, akhirnya ia toh harus mempergunakan salah satu dari ilmu simpanannya. Kalau tidak ia akan mati oleh pukulan lawan secara sia-sia. Hanya beberapa detik saja orang berbaju putih telah mampu menghimpun tenaga sakti Hyo Yen Sin Kang, tenaga sakti asap Hyo, dari perguruannya. Lalu dengan disertai bentakan yang keras tangannya terulur ke depan untuk memapaki pukulan lawan yang menderu-deru itu. Bau asap Hyo tersebar dari tubuhnya. Bla-a-a-ar. Bagaikan layang-layang putus tubuh orang berbaju putih itu terpental balik dengan luka dalam yang cukup parah. Tapi sebelum tubuhnya menyentuh tanah, tiba-tiba terasa tubuhnya telah disanggah oleh sepasang lengan yang sangat kuat. Kuaheng, jangan terlalu sembrono. Belum saatnya saudara menandingi pukulan Tian Lui Gong Chiang, pukulan tangan kosong halilintar, orang itu. Marilah kau pegang tanganku, kita keluar dari tempat ini terdengar suara pemimpinnya dengan jelas. Terima kasih, Ong, ya. Dan suatu pemandangan yang menakjubkan kembali tampak di depan mata para prajurit itu. Orang yang datang seperti setan saking cepat gerakannya, yang kemudian menolong orang berbaju putih itu, kini melambung tinggi ke udara dengan tangan menggandeng temannya. Ginkang yang diperlihatkannya benar-benar hebat dan sempurna sehingga tubuh itu seperti melayang-layang tanpa menggerakan kaki dan tangan sedikitpun. Boeng Hwe E Teng, loncat terbang tanpa bayangan prajurit yang mempunyai pukulan Tian Lui Gong Chiang tadi berteriak tak terasa. Tubuhnya yang tegap itu tampak bersandar pada tembok. Ternyata ia pun menderita luka dalam akibat mereka beraduk pukulan tadi, biarpun tubuhnya tidak begitu parah seperti lawannya. Tetapi untuk mengerahkan tenaga lagi, rasa-rasanya harus membutuhkan waktu istirahat sejenak. Maka ketika dilihatnya iblis berkerudung itu terbang ke atas tembok membawa orang berbaju putih, ia tak mampu berbuat apa-apa. Sebenarnya bisa saja ia nekat menyerang, tetapi melihat kemampuan lawan yang begitu hebat ia merasa bahwa hal itu tidak akan ada gunanya. Salah-salah apabila orang itu malah berbalik menyerang dirinya, mungkin ia yang masih belum bersiap diri itu justru akan mengalami kesukaran. Lempar dia dengan tombak, tiba-tiba terdengar aba-aba dari Aptac yang kun mengatasi kepanikan itu. Puluhan batang tombak meluncur dengan dras ke arah punggung kedua orang itu. Tapi orang berkerudung itu sedikit pun tidak mengacuhkannya, ia malah merangkul kawannya yang terluka sehingga mantel hitamnya yang lebar itu menutup keduanya. Terdengar suara benda patah ketika puluhan tombak itu mengenai tubuh yang tertutup mantel tersebut. Orang yang melihatnya menjadi melongo tak habis mengerti. Kedua orang itu lenyap di balik tembok tanpa. Menderita luka sedikit pun para prajurit itu justru mendapatkan senjata tombaknya dalam keadaan patah-patah. Lagi-lagi sebuah ilmu iblis mereka bergumam dalam hati. Bukan ilmu iblis prajurit yang mahir pukulan Tianlui Gong Chi yang itu menjelaskan. Itulah mantel pusaka yang tak mempan senjata, milik seorang iblis yang hidup pada kira-kira 80 tahun yang lalu. Ahaha, agaknya sejarah akan berulang kembali. Tanda petik. Su Heng, apakah Heng kau terluka Yapta Chiangkun menghampiri prajurit yang terluka itu? Jangan khawatir, aku hanya luka ringan saja. Perintahkan saja prajurit-prajuritmu untuk mengurus teman-temannya yang terluka. Kita pergi dulu untuk melihat bagian yang lain. Tanda seru jawab kakak seperguruan Yapta Chiangkun yang menyamar sebagai prajurit biasa itu. Bukan main kagetnya mereka berdua ketika melihat keadaan para prajurit yang berjaga di sebelah barat dan timur gedung. Ternyata keadaan di situ lebih parah daripada di tempat mereka sendiri. Keduanya bergegas menuju ke bagian belakang, di mana penjagaan lebih diperkuat seperti mereka lakukan di bagian depan. Perwira yang bertugas di tempat itu cepat menyongsong mereka dengan ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Keadaan di bagian belakang ternyata tidak lebih baik daripada di bagian lain tampak belasan prajurit terkapar berserakan di tanah. Seorang laki-laki berwok, berjanggut lebat, kelihatan sedang memeriksa seorang prajurit yang terluka dibantu oleh seorang gadis yang berparas cantik sekali. Yap, Taciangkun menjurah kepada orang berjanggut itu tapi orang tersebut cepat mencegahnya dengan menaruh jari pelunjuk di bibirnya. Maka panglima itu segera berpaling kembali ke arah perwira yang ketakutan tersebut. Apa yang telah terjadi di sini? Katakan. Taciangkun, penjahat itu tidak lebih daripada tujuh-delapan orang sebenarnya. Tapi mereka benar-benar berilmu tinggi dan berbahaya. Taman ini sungguh sangat gelap dan mereka itu pandai bermain kucing-kucingan, sehingga tanpa kami ketahui mereka telah berada di tembok belakang ini. Untunglah datang Nonaho bersama gurunya menghadang mereka. Kami semua bertempur serta membantu Nonaho melawan penjahat itu. Dua orang di antara penjahat itu akhirnya dapat dibunuh oleh Hosho Chia. Tapi agaknya hal itu membuat kepala penjahat tersebut menjadi sangat marah. Ketika orang itu mula-mula meludah ke sana kemari, kami hanya beranggapan bahwa hal itu dilakukan oleh orang tersebut saking tak kuat menahan kemarahannya. Tak kami sangka akhirnya sungguh amat mengerikan. Siapapun yang telah terkena percikan ludah itu tidak berapa lama kemudian jatuh ke tanah dan tewas. Akhirnya Nonaho menyuruh kami mundur, sehingga Nonaho bersama gurunya menghadapi mereka hanya berdua saja. Bodoh! Kenapa kau biarkan, eh, Nonaho melawan mereka sendirian? Apakah engkau tidak tahu kalau Nonaho itu adalah murid kesayangan dari Baginda Kasar? Apa jawab muji kalau dia sampai terluka? Apakah engkau berani berhadapan dengan Kasar? Hamba tidak berani, hamba tidak berani sahut perwira itu gemetar. Yap Taciangkun, maafkanlah kami. Kami harap paduka tidak memarahi perwira ini. Kalau dipikir kamilah sebenarnya yang bersalah. Coba kami tidak turut campur dengan menghadang penjahat-penjahat itu, kami kiratakan ada korban seperti ini. Padahal akhirnya kami pun terpaksa melepaskan juga, nona cantik itu berusaha menolong si perwira. Tetapi bagaimana kami harus bertanggung jawab kepada Baginda Nantiap Taciangkun berkata Kasaraya menoleh ke arah laki-laki berwok jaak masih sibuk memeriksa prajuritnya. Yap Taciangkun, ku kira paduka tak usah merasa resah di dalam hati. Baginda tentu akan memaklumi pula keadaan ini. Tapi agaknya paduka telah salah menilai lawan sebelumnya, sehingga mengakibatkan banyak korban di antara prajurit-prajurit paduka serta para penduduk. Laki-laki berwok itu berkata hormat. Oh tanda seru. Ada korban di antara penduduk panglima itu tersentak kaget. Silakan paduka lihat di jalan itu. Penjahat-penjahat itu. Banyak membunuh penduduk yang sedang bersukaria untuk mengacaukan suasana. Sehingga para penjaga yang secara diam-diam paduka taruh di segala tempat juga tidak mampu menanggulanginya. Loheng benar. Agaknya aku memang tidak berbakat untuk menjadi panglima prajurit. Aku kurang mahir dalam ilmu siasat perang. Aku hanya pandai berkelahi saja. Baiklah, aku lebih baik menghadap Baginda Kaisar untuk mengembalikan kedudukanku ini. Panglima itu tampak menyesal bukan main. Ah! Kenapa Ayap Taciangkun berubah menjadi cengeng begini? Di manakah kegarangan paduka seperti yang selalu paduka tunjukkan di tengah medan pertempuran dahulu? Lupakan saja pengalaman pahit ini. Lebih baik sekarang paduka memeriksa keadaan di dalam gedung si Chiangkun ini. Tanda seru guru Nonahok itu memberi saran. Kim Sute Marilah kakak seperguruan dari panglima itu juga berkata. Kau tak perlu terlalu menyesalinya. Dengan diiringi Suheng dan kedua orang itu, Yap Taciangkun memasuki gedung tersebut. Mereka menemukan bukti-bukti bahwa si Chiangkun memang telah berhianat dan bersekutu dengan seseorang untuk membentuk sebuah pasukan pemerontak. Sayang mereka tidak menemukan daftar dari siapa saja yang telah menjadi anggauta pasukan pemerontak itu. Bagaimana dengan keadaan Chiangkun dan Hek Emo Usai yang pada saat itu berada di ruang penjara di bawah tanah? Apakah mereka dapat mengatasi kesulitan dan penderitaan mereka? Agaknya mereka berdua memang tinggal menunggu saja nasib yang akan mendatangi mereka. Keadaan tubuh kedua orang itu memang sudah sangat payah. Yang pun selain telah terluka parah kedua kakinya, ia juga telah terkena racun yang cukup ganas. Dua macam racun telah memasuki tubuhnya, yaitu racun dan lendir ubur-ubur laut dan racun tikus laut. Racun pertama masuk ke dalam badannya melalui pedang tunghai semu dan racun yang kedua masuk ke dalam badannya melalui bubuk putih yang diberikan oleh tabib palsu itu. Sedangkan keadaan Hek Emo Usai juga sangat mengenaskan. Tubuhnya masih tetap terikat kencang, sementara kulit badannya hampir semuanya terkelupas bersama-sama dengan pakaian yang dikenakannya. Tetapi biarpun kelihatan lebih mengerikan sebenarnya keadaan tubuh Hek Emo Usai tidak begitu membahayakan bagi jiwanya. Dia cuma menderita luka-luka luar yang biasa saja. Saat itu selagi di luar gedung sedang terjadi pertempuran berdarah antara pasukan Yapta Chiangkun dengan para pemberontak, di dalam tubuh Chiangkun sendiri juga sedang terjadi pergolakan antara mati dan hidup. Sebenarnya, seperti yang telah dikatakan oleh T.E. Tok Chi bahwa racun bubuk putih yang terbuat dan hati tikus laut itu, akan mulai bekerja dan merenggut nyawanya selang enam jam kemudian. Tapi oleh karena keadaan tubuh pemuda itu sudah sangat jelek, maka baru berselang tiga jam, racun dari bubuk putih tersebut ternyata sudah mulai bekerja. Mula-mula bekas luka pada kedua belah pahanya itu terasa amat gatal. Begitu gatalnya sehingga rasa-rasanya ia ingin memotong saja kaki itu. Syukurlah ia dalam keadaan tertotok lumpuh kaki tangannya. Coba tidak, mungkin ia sudah mengorek luka itu dan menggaruknya hingga wancur. Lama-kelamaan rasa gatal itu disertai rasa panas yang makin lama juga semakin menggila, sehingga rasa-rasanya pada lubang luka yang menembus dari atas ke bawah itu telah dijejal dengan sebungkah harang menyala. Begitu panas rasanya sehingga hampir-hampir tak kuasa lagi menahannya. Apalagi ketika rasa panas itu menjalar ke seluruh badannya. Rasa panas itu meremit sedikit demi sedikit bersama-sama dengan cairan darah yang terasa bagaikan telah mendidih ke seluruh tubuh dan seakan telah menghanguskan semua tulang serta daging yang dilewatinya. Inilah agaknya saat yang pernah dikatakan iblis itu, bahwa pada saat serangan kedua telah datang maka hidupnya pun tinggal sebentar lagi. Samar-samar ia melihat hek emo usai telah syuman. Lalu dengan amat sukar orang yang telah banyak jasanya itu berusaha mendekati dirinya. Tampak beberapa butir air matanya meleleh ke pipi ketika orang itu melihat penderitaannya. Cuan muda, bagaimanakah keadaan musapanya lirih? Paman, mungkin aku sudah tak kuat lagi heh. Heh, seperti kata tabib palsu itu, aku tentu mati. Paman, kalau aku mati nanti, tolong aku carikan benda pusaka itu. Lalu letakkan benda tersebut di makam ayahku, biar arwah beliau dapat tentram. Mau-maukah kau, Paman? Tentu, tentu. Aku tentu akan mentaati semua permintaanmu, Cuan muda. Nah, menurut ta, ayah benda, ai, itu. Terletak di di goa harimau. Dan mengambilnya harus T. Tepat di tengah malam, S, saat bulan sedang P. Purnama. Hek emawusai terbelalak matanya. Dimanakah goa itu berada, Cuan muda? Entahlah, aku, aku juga tidak T, tahu. Ayah hanya memberi P, pesan ke, kepadaku, pemuda itu meregang sebentar. Paman aku meminta tolong juga. Ke, kepadamu. Bebunuhlah semua musuhku. Terasa berdiri seluruh bulu Roma Hek emawusai mendengar perkataan yang paling akhir itu. Seakan seluruh dendam kesumat pemuda itu telah tersirat di dalam kata-kata yang mengerikan tersebut. Ba baik, Cuan muda. Terimaka dan matu itu telah tertutup. Tiba-tiba terdengar, suara langkah kaki menuruni tangga. Dan di depan sel tersebut telah berdiri empat orang laki-laki dan seorang gadis. Liok Cian Bu, tawanan inikah yang kau maksudkan salah seorang yang berpakaian panglima bertanya kepada seorang perwira bawahannya, sementara yang lain berusaha untuk membuka pintu sel tersebut. Suhu, pemuda ini terkena racun yang ganas tiba-tiba gadis itu berteriak ke arah orang tua berjanggut lebat. Agaknya sudah tak tertolong lagi. Orang tua itu cepat memeriksa urat nadi yang kun, lalu mengerutkan keningnya rapat-rapat. Terasa ada sesuatu yang aneh pada tubuh anak muda itu, tapi karena ia bukan seorang. Ahli pengobatan maka ia tak mengetahui dengan pasti, apakah yang telah terjadi di dalam tubuh anak muda itu. Yang terang pemuda itu menderita luka-luka di beberapa tempat dan agaknya luka-luka tersebut mengandung racun terutama luka yang terdapat di kedua pahanya. Sementara itu Hek Emo Usai yang terbaring di dekatnya tampak menatap kelima orang yang baru datang itu dengan curiga. Meskipun badannya dalam keadaan terikat serta penuh luka tetapi pikirannya masih tetap jernih, sehingga dengan terang orang itu masih dapat berpikir dan mengurai semua peristiwa yang terjadi di depan matanya. Sedikitpun Hek Emo Usai tidak mengenal kelima orang yang kini berada di depan hidungnya. Melihatpun juga belum pernah. Tapi meskipun begitu perasaannya dapat menebak dengan pasti bahwa kelima orang ini tentu tidak segolongan dengan orang-orang yang menawannya, biarpun orang-orang yang menawan mereka itu beberapa orang di antaranya juga mengenakan seragam prajurit ini. Sekilas Hek Emo Usai menatap kesalah seorang di antara ketiga pendatang itu, yaitu yang menggunakan seragam perwira, yang tadi telah dipanggil dengan nama Liok Cian Bu oleh kawannya. Tiba-tiba Hek Emo Usai seperti melihat orang tersebut berkedip matanya. Sekali saja tapi bagi Hek Emo Usai hal itu sudah merupakan sebuah isyarat. Biarpun baginya sementara itu masih sangat meragukan karena dia pun juga tidak mengenal orang itu. Yap Taciangkun, bolehkah Siaw Te mengatakan sesuatu kepada paduka laki-laki berwok itu menghadap ke arah orang yang mengenakan pakaian seragam panglima? Tergopoh-gopoh panglima itu menunduk dan hal ini tentu saja sangat mengherankan apalagi bagi Liok Cian Bu dan Hek Emo Usai. Seorang laki-laki biasa kenapa begitu dihormati oleh seorang panglima besar kerajaan? Oh, Liusuhu, tentu saja boleh. Silakan. Silakan panglima itu menyahut dengan cepat. Begini Taciangkun, menurut pendapat Lohau, aku orang tua, dan mungkin juga pendapat orang umum yang tidak begitu paham tentang ilmu pengobatan, pemuda ini terang sudah meninggal dunia. Tak ada lagi detak jantungnya. Tak ada denyut nadinya. Lenyap juga semua hawa murni. Tetapi. Tetapi ada sesuatu yang membuat Siaw Teh merasa ngeri. Ada getaran-getaran aneh sebelah dalam dari tubuh pemuda ini. Maka dari itu Siaw Teh ingin memohon kepada paduka satu hal saja, yaitu biarlah mayat pemuda ini aku bawa ke pondoku saja bersama Nonaho. Kebetulan rumah Nonaho ada tamu kenalan lama yang sangat mahir tentang pengobatan. Biarlah orang itu memeriksanya. Ah, silakan Liusuhu. Silakan. Hanya kau mohon kalau ada keterangan apa-apa pemuda ini, kami pun ingin pula mengetahui. Soalnya kami juga ingin mengetahui, kenapa orang ini sampai ditangkap oleh gerombolan itu, Yapta Chiangkun meminta. Orang tua itu menyatakan rasa terima kasihnya. Dan ia beringsut ke samping untuk memeriksa tubuh hak emo usai. Nonaho memalingkan mukanya, karena tubuh tersebut hampir tidak berpakaian sama sekali. Setelah melepaskan tali yang dipakai untuk mengikat tubuh itu, orang tua tersebut mengambil bubuk obat dan mengobati luka-luka itu. Terima kasih, Chuan Hek emo usai mengangguk. Lalu mengambil baju yang ditinggalkan oleh para penawannya dan dikenakan pada tubuhnya yang telah diobati. Kalau kami boleh bertanya siapakah sebenarnya Cui, saudara, ini, apakah yang menyebabkan sehingga Cui ditangkap dan disiksa seperti ini orang yang disebut dengan nama liusuhu bertanya kepada Hek emo usai. Hek emo usai terdiam, tak tahu harus menjawab bagaimana. Dia tak ingin mengatakan kepada siapapun tentang diri mereka, tetapi oleh karena pertanyaan itu datangnya secara tiba-tiba maka dia belum mempersiapkan sebuah jawaban yang baik untuk tidak menimbulkan dan menimbulkan kecurigaan mereka. Tiba-tiba nampak olehnya perwira yang bernama Liok Cian Bu memberi isyarat sekali lagi dengan sudut matanya. Ingkong, Chuan Penolong, jelek-jelek Siaw Teh juga seorang guru silat, biarpun cuma seorang guru silat dari desa. Sedang pemuda ini adalah murid Siaw Teh, ini telah tamat belajar dalam ilmu silat, Hek emo usai menjawab setelah beberapa saat memikirkan suatu jawaban yang bagus. Ah, kalau begitu tentu ada kesalahpahaman. Perwira Siliok tersebut cepat menyelah. Yap Taciangkun jika diperbolehkan biarlah saudara ini Taciangkun serahkan saja kepada kami untuk kami periksa. Mungkin sejak mulai berhianat si Chiangkun selalu tidak tenteram dan selalu mencurigai orang, sehingga akhirnya terjadi suatu kesalahpahaman seperti ini. Saya memang memperoleh laporan bahwa si Chiangkun kemarin telah menangkap dua orang matu-matu yang dicurigai karena telah memasuki halaman rumahnya. Benar, Tuan. Kami ditangkap ketika kami sedang melepaskan lelah di gardu penjaga yang terletak di halaman depan itu. Padahal kami hanya ingin beristirahat sebentar sebelum menonton perayaan besar ini. Kami berdua baru saja menempuh perjalanan jauh dan tak ada tempat lagi untuk menginap di kota ini. Jalan-jalan juga telah penuh manusia, sehingga iseng-iseng kami diam di gardu penjaga tersebut. Toh tidak ada salah apabila kami, salah seorang rakyat jelata, turut mengasuh sebentar di halaman seorang pemimpin rakyat seperti juga yang sering kami lakukan di desa kami. Apabila ada tamu yang kemalaman di jalan, Hek M.O. Usai kembali bersandiwara sebagai orang yang benar-benar tidak tahu menahu tentang keadaannya. Padahal orang ini sebenarnya mulai menangkap maksud dari perwira si liok itu. Yap Taciangkun tampak berpikir sebentar, kemudian menoleh ke arah Suhu dan Nonahou. Bagaimana pendapat liusuhu panglima itu bertanya? Siaw Te Kira memang lebih baik paduka serahkan saudara ini kepada liok Cian Bu agar paduka tinggal menerima laporannya saja nanti. Liusuhu itu memberikan sorannya. Tetapi mayat pemuda itu biayarlah tetap kami bawa. Tanda petik. Terima kasih liusuhu liok Cian Bu itu menjadi sangat hormat pula kepada orang itu seperti yang dilakukan oleh atasannya. Mereka semua kembali ke gedung kepala daerah setelah urusan di tempat itu telah selesai. Di jalan-jalan mereka melihat para penduduk telah bersukaria kembali, meskipun untuk sesaat mereka dihentikan oleh kekacauan itu. Ta Chiang Kun sibuk memeriksa dan mengatur seluruh prajurit-prajuritnya yang berada di kota dibantu oleh Suhengnya yang menyamar sebagai prajurit biasa tersebut. Sementara itu mayat Cian Chiang Kun telah dibawa pergi liusuhu dan Nonahou ke pondok mereka. Sebuah pondok kecil di pinggir kota, yang biasa dipakai oleh kepala daerah untuk melukis dan membaca buku di kalasenggang. Mereka memasuki pondok itu melalui empang-empang ikan yang penuh dengan tanaman bunga beraneka warna. Dan di setiap tempat terlihat beberapa orang prajurit sedang berjaga-jaga. Mereka mengangguk penuh hormat setiap Nonahou dan gurunya lewat di dekat mereka. Sepasang pemuda dan pemudi keluar menyongsong mereka. Pemudanya bertubuh jangkung serta tampan, sedang gadisnya berperawakan langsing kecil tetapi cantik sekali. Mereka nampak heran melihat liusuhu memanggul orang. Hong Xiang, Baginda. Nonahou keduanya menyapa dengan hormat dan ramah. Nonahou, Saudara Ciu. Kalian belum tidur malam-malam begini Kaisar Han yang menyamar sebagai liusuhu itu menjawab, Baginda sebelum menjadi kaisar bernama Li Upang, seorang pendekar pedang dari kalangan petani. Ah, bukankah belum lewat tengah malam? Hong Xiang juga belum berangkat ke peraduan pula. Tidak enak bagi kami untuk mendahulunya, pemuda Ciu itu berkata merendahkan diri. Heh, inilah sebenarnya yang tidak aku sukai segala peradatan yang membuat aku tidak enak makan dan enak tidur. Semua orang itu bersikap sungkan kepadaku, sehingga aku tidak merasa bebas dan bahagia seperti dahulu ketika aku masih menjadi seorang petani atau ketika aku masih suka berkelana di Kang Ou bersama-sama kawan. Kaisar itu berkata menyesali diri. Tubuh pemuda yang di panggungnya itu ia letakkan di atas pembaringan kamar depan, lalu memberi isyarat agar kedua orang tamunya itu mendekat. Saudara Ciu, nonakwa, ingin sebenarnya aku kembali menjadi petani seperti dulu lagi dan melepaskan semua kedudukan ini yang sangat mengikat serta membosankan ini. Kaisar itu melanjutkan keluannya. Tetapi orang seperti Baginda ini masih sangat diperlukan oleh rakyat jelata. Semua orang telah mempercayakan nasib negara dan diri mereka kepada Baginda. Mereka semua beranggapan bahwa hanya Baginda seoranglah yang mampu memimpin perahu mengatur negeri kita ini. Apabila hal ini sebenarnya tidak menyenangkan hati Baginda ya. Anggap saja sebagai suatu pengorbanan Baginda terhadap negara, nonakwa yang cantik itu berkata pula dengan lemah lembut. Kaisar itu menghela nafas berat. Yah, tetapi aku telah berjanji pada diriku sendiri. Kalau pada suatu saat nanti telah ada penggantiku yang juga disukai oleh mereka, atau negeri ini telah kembali aman dan tenteram, aku akan pulang kembali ke kampungku untuk bercocok tanam lagi. Beberapa saat mereka terdiam semua sehingga suasana menjadi sunyi sepi. Eh, aku menjadi terlupa akan sesuatu, Baginda tiba-tiba tersentak dari lamunannya. Anu. Saudara Tsu, aku membawa mayat seseorang yang rasa-rasanya sangat aneh keadaannya. Dikatakan sudah mati, kok terasa ada getaran yang aneh di dalam tubuhnya, tapi kalau dikatakan masih hidup kenapa sudah hilang detak dan denyut nadinya. Titik. Coba kau periksa dia. Sebagai cucu murid dari Bueng Sin Yok Ong, Raja Tabib Sakti tanpa bayangan, ku kira tak ada lagi di dunia ini yang menyamai kepandaian saudara Tsu di dalam hal seperti ini. Ah, Hang Siang ini bisa saja, pemuda itu menjadi malu. Tubuh Chin Yang Kun sudah menjadi dingin pada saat itu. Dingin sekali, tapi belum menjadi kaku. Ketika jari-jari pemuda Shichu itu telah mulai menyelusuri setiap jalan darah di tubuh Yang Kun, semua orang menjadi tegang menanti. Mereka tahu bahwa pemuda Shichu tersebut sedang mengerahkan segala kepandainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari mayat itu. Peluh telah mulai tampak pada dahi pemuda ahli pengobatan itu. Apalagi ketika pemuda tersebut sudah mulai pula mempergunakan jarum-jarum peraknya. Tapi beberapa saat kemudian ternyata semua peralatan itu ia letakkan kembali di atas meja. Sebatang jarum perak yang kini berwarna kebiru-biruan dibawanya ke dekat lampu dan diamat amatinya dengan teliti. Tak mengherankan jika Lao Hang Siang merasakan sesuatu yang aneh pada pemuda ini, katanya perlahan. Hamba pun baru sekali ini pula memergoki peristiwa yang aneh seperti ini. Dalam tumpukan buku pengobatan serta buku catatan mengenai peristiwa penting larisan leluhur hamba, hamba juga belum pernah menemukan atau membaca tentang peristiwa yang aneh seperti ini. Ah, saudara Shichu masih juga berteka teki. Ayolah lekas ceritakan apa yang telah terjadi di dalam tubuh pemuda ini. Kami telah terlalu lama menderita ketegangan hati menunggu hasil penyelidikan saudara Nonahol berseloroh. Baiklah. Baiklah. Tetapi sebelumnya Siaw Teh memohon maaf terlebih dahulu. Soalnya peristiwa seperti ini juga masih asing bagi Siaw Teh. Jadi Siaw Teh juga belum berani memastikan, apakah hasil penyelidikan yang akan Siaw Teh katakan ini sudah betul. Ya. 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 Lalu? Tunggu sebentar pemuda Shichu itu masih menahan keterangannya. Hang Siang, sebelum hamba katakan apa yang hamba ketahui, Bolehkah hamba mengetahui siapakah sebenarnya pemuda ini? Kenapa Hang Siang begitu bersusah payah membawa dia kemari? Hang Siang, hamba mohon maaf jikalau pertanyaan hamba ini tidak berkenan di hati. Haha, tak apalah. Tak apalah. Saudara Shichu ini memang pintar sekali membuat orang menjadi tak sabaran. Saudara Shichu, terus terang aku tidak tahu dan tidak mengenal anak muda ini. Aku menemukan dia di ruang penjara si Chiang Kun. Aku juga tidak tahu kenapa aku menjadi sangat tertarik kepadanya. Semula aku hanya merasa penasaran melihat keadaan tubuh anak muda ini yang sangat aneh. Dan kebetulan pula aku menjadi teringat bahwa Saudara Shichu sedang berada di pondokku. Itu saja, lain tidak. Nah, Suhu telah mengatakannya. Cepatlah Nonaho menjadi tidak sabar. Baiklah. Tetapi, ah, berengsek amat. Aku bisa menjadi gila kalau terus-terusan menunggu. Hihihi, kau ini memang suka mengganggu orang sih. Nonako itu menegur kawannya sambil tertawa. Ahli pengobatan yang masih sangat muda itu tertawa pula. Tapi suara tertawa itu tiba-tiba berhenti secara mendadak dan secara tiba-tiba pula wajah yang tampan itu berubah menjadi muram. Benar. Aku memang sudah lama tidak mengganggu dan menggoda orang sejak adikku Bwe Hong pergi. Hei, ada apa lagi dengan Nci Bwe Hong? Ini saja belum selesai sudah ada kabar yang menegangkan lagi, ayoh, Saudara Chiu. Lekas ceritakan semuanya. Ya, tentang penyakit pemuda ini, ya, tentang Nci Bwe Hong. Biarlah tidak tidur sampai pagi juga tidak apa nonaho mencak-mencak. Kaisar Han tersenyum melihat tingkah muridnya. Mereka semua memang merupakan teman akrab sejak dari dahulu, sehingga kunjungan kedua muda-mudi itu dipondok mereka membuat muridnya gembira bukan main. Kalau begitu aku juga akan ikut pula bergabung sampai pagi untuk mendengarkan cerita dari Saudara Chiu, Kaisar Han juga ikut terseret kegembiraan anak-anak muda itu. Hei, pengawal. Bawa ke sini makanan dan arak wangi untuk tamu-tamuku. Ah, baginda membuat kami merasa kikuk saja, nona kuat tampak malu-malu. Wah, sudahlah. Anggap saja hal ini merupakan sebuah pesta kecil untuk merayakan pertemuan antara para sahabat lama, Kaisar Han tersenyum. Koma dan pesta kecil untuk merayakan hari penobatan Hang Siang yang kelima nona kuat melanjutkan. Hektometer, boleh juga. Tapi aku sebenarnya tidak menyukai hal-hal seperti itu. Nah, Saudara Chiu, aku juga telah siap untuk mendengarkan urayanmu, maka pemuda itu pun mulai dengan penuturannya. Dugaan Hang Siang tadi memang benar bahwa pemuda ini telah terkena racun. Dan racun yang masuk ke dalam tubuhnya ternyata tidak hanya sebuah saja tetapi dua buah racun. Kebetulan pula bahwa kedua buah racun tersebut sama-sama termasuk dalam satu golongan, yaitu golongan racun yang bersifat dingin. Artinya apabila salah satu dari racun tersebut menyerang manusia atau binatang, maka sebagai akibatnya manusia atau binatang itu akan menderita kedinginan dan menggigil badannya. Lalu bagaimana dengan anak muda yang terkena dua buah racun sekaligus ini Baginda bertanya. Hang Siang, di dalam hal pengetahuan tentang dunia racun, nenek moyang kita sejak dahulu telah mencatat beberapa keandahan dari sifat racun itu sendiri. Misalnya beberapa buah di antara keandahan-keandahan itu ialah apabila racun-racun tersebut satu sama lain saling bercampur. Dua buah racun yang mempunyai sifat dingin bila saling bercampur akan berubah sifat mereka menjadi panas, sehingga penderita keracunan itu akan merasa seperti terbakar tubuhnya. Begitu juga sebaliknya, dan sebuah racun yang mempunyai sifat panas apabila saling bercampur satu sama lain akan cepat berubah pula menjadi dingin. Kalau dua buah racun yang bercampur satu sama lain tersebut terdiri dari dua buah racun yang berbeda sifatnya. Misalnya racun yang satu dari golongan racun yang bersifat panas sedang racun yang lain dari golongan racun yang bersifat dingin, bagaimana Nonaho bertanya? Aha, Nonaho agaknya mempunyai minat terhadap pengetahuan ini orang Shichu itu tertawa. Memang akan terdapat lagi sebuah keandahan apabila kedua buah racun yang berlainan sifatnya tersebut saling bercampur. Jikalau kedua buah racun tersebut saling bercampur satu sama lain maka kedua buah racun itu justru akan hilang lenyap sifat maupun pengaruhnya. Menjadi tawar? Begitukah maksud Saudara Chukaisar Han menegaskan? Benar, Hang Siang. Wah, menarik juga ya pengetahuan tentang racun itu. Lalu kalau dua buah racun yang saling bercampur tersebut terdiri dari golongan racun yang bersifat sama, yaitu seperti yang kini sedang terjadi pada anak muda ini. Bagaimana Baginda bertanya lagi? Wah, suhu ini bagaimana? Tentu saja karena mereka sejenis, maka mereka akan bergabung menjadi satu dan kekuatannya akan menjadi berlipat ganda. Bukankah demikian Saudara Chukaisar Han mencela gurunya, Kaisar Han? Nonah Ho benar sekali pemuda itu mengacungkan jempolnya. Hah? Kalau begitu anak muda ini benar-benar sudah mati dan tak mungkin tertolong lagi Baginda terkejut. Pemuda Chukaisar Han itu memperbaiki letak duduknya. Hang Siang, ternyata apa yang sekarang sedang terjadi di dalam tubuh anak muda ini juga merupakan salah satu daripada keandahan-keandahan yang sering terjadi di dalam dunia racun seperti yang hamba ceritakan tadi. Hamba tadi telah memberikan keterangan secara panjang lebar bahwa di dunia racun kami mengenal dua macam racun, yaitu racun yang bersifat dingin dan racun yang bersifat panas. Biasanya racun yang bersifat dingin itu sebagian terbesar bisa didapatkan dari binatang atau tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalam air. Sedangkan racun yang bersifat panas bisa didapatkan dari binatang atau tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat kering. Oh, begitukah Nonaho mengangguk-angguk dengan mantap saking tertariknya pada urayan itu. Lalu keandahan apakah yang sekarang sedang terjadi pada tubuh pemuda ini? Bukankah menurut keterangan saudara Chuta di apabila dua macam racun yang sejenis bercampur satu sama lain, maka mereka akan bergabung menjadi satu dan menjadi berlipat ganda kekuatannya. Dan karena dua macam racun tersebut termasuk dalam golongan racun yang bersifat dingin, maka gabungan itu akan mengubah mereka menjadi panas. Itu saja, bukan? Apalagi keandahannya? Nona, keandahan-keandahan yang saya ceritakan tadi hanyalah merupakan sebagian kecil saja dari keandahan-keandahan yang sering terjadi di dalam dunia ilmu racun. Beberapa keandahan yang saya sebutkan itu hanyalah merupakan suatu keandahan yang terjadi apabila hanya dipandang dari sudut kalau beberapa racun bercampur menjadi satu, itu saja. Padahal masih banyak keandahan-keandahan yang lain, misalnya keandahan yang ditimbulkan oleh dua macam racun yang satu sama lain memang tidak bisa bercampur menjadi satu, biar dua macam racun itu ditempatkan di dalam satu wadah sekalipun. Dan masih banyak sekali keandahan yang tidak dapat kami sebutkan di sini satu persatu, pemuda Sitsyu itu menerangkan. Lalu keandahan apakah yang kini sedang terjadi di dalam tubuh pemuda ini? Nona Ho bertanya agak bingung. Keandahan yang terjadi di dalam tubuh pemuda ini adalah keandahan yang ditimbulkan oleh suatu unsur kebetulan yang tidak mungkin didapatkan oleh lain orang. Ada dua macam racun yang memasuki tubuh anak muda ini, pemuda itu menarik napas sebentar. Racun pertama yang memasuki tubuhnya adalah racun ubur-ubur yang hidup di pantai-pantai karang. Sedang racun yang kedua adalah racun tikus laut yang juga hidup di batu-batu karang pula. Kedua binatang itu selalu hidup berdampingan selama ini. Ubur-ubur itu hidup dari kotoran-kotoran yang dikeluarkan oleh tikus laut, sementara tikus laut itu selalu membuat sarangnya di antara kumpulan ubur-ubur laut. Kedua binatang tersebut sebenarnya adalah binatang yang sangat beracun, tapi karena selalu hidup berdampingan maka pengaruh dari racun mereka masing-masing sudah tidak berarti apa-apa lagi bagi yang lainnya. Jadi maksud saudara Tshu, oleh karena kedua macam racun yang masuk ke dalam tubuh anak muda ini sudah bersahabat sejak semula, maka biarpun kedua racun itu sangat berbahaya tapi tidak akan membahayakan lagi pada tubuh anak muda ini, begitukah Baginda menegaskan lagi dugaannya. Benar. Karena sudah bersahabat, maka kedua buah racun itu sudah tidak lagi berbahaya bagi anak muda ini, pemuda Tshu itu mengangguk. Lalu, kalau racun-racun itu sudah tak membahayakan lagi, kenapa dia masih tetap meninggal dunia juga? Secara umum anak muda ini memang telah dianggap mati, tetapi dipandang dari sudut ilmu ketabiban, keadaan seperti yang terjadi pada tubuh anak muda ini belumlah dianggap mati. Jantungnya belum berhenti sama sekali. Hanya karena denyut itu sudah sangat lemah sekali, maka orang sudah tidak merasakannya lagi. Padahal jantung itu masih bergetar dan getaran yang amat lemah inilah yang Hang Siang rasakan sebagai getaran-getaran aneh itu. Jadi menurut pendapat saudara Tshu anak muda ini belum mati, bukan? Tetapi yang sangat kuherankan ialah apa yang menyebabkan hawa murninya menjadi hilang lenyap. Padahal yang aku ketahui hawa murni itu hanya dapat hilang apabila orang itu sudah mati. Iya, ya bagaimana sih sebenarnya hal ini? Sudah mati dikatakan belum mati, dikatakan masih hidup hawa murninya Hock sudah lenyap, jadi yang mana yang benar nona Hock tampak sangat penasaran. Hang Siang, hawa murni yang asli dari anak muda ini masih tetap ada di dalam tubuhnya, karena hawa murni tersebut merupakan dasar daripada kekuatan hidup manusia pada umumnya. Tapi apabila hawa murni yang Hang Siang maksudkan itu adalah hawa murni yang diperoleh anak muda ini sejak ia berlatih silat, maka dugaan dari Hang Siang bahwa hawa murninya telah lenyap adalah benar. Hawa murni atau tenaga murni yang diperoleh anak muda ini sejak ia mulai berlatih silat telah lenyap bersamaan dengan hilangnya denyut nadi serta berhentinya aliran darahnya. Hal itu disebabkan karena hawa murni yang didapatkan orang ketika berlatih ilmu silat disimpan di dalam aliran darahnya, supaya hawa murni tersebut dapat bergerak terus berputar-putar di seluruh tubuh. Maka ketika jantung dari anak muda ini sudah tidak mampu lagi mengalirkan darahnya, otomatis hawa murni yang terkandung di dalamnya merembes dan bergerak keluar hingga habis. Wah, kalau begitu percuma juga, ya, buat dia. Walau dapat hidup kembali seperti semula, tetapi sudah hilang lenyap semua tenaga murninya. Percuma saja ia belajar silat selama ini, Nonaho turut menyesal, apalagi bila teringat kembali pada penuturan guru dari anak muda ini. Pemuda ini baru saja menamatkan pelajaran silatnya dan bermaksud merantau untuk menambah pengalaman sebanyak-banyaknya. Tidak taunya malah mendapatkan kerugian bagi hidupnya. Benar. Anak muda ini harus mulai berlatih serta menghimpun lagi tenaga murninya sejak dari awal kembali, jika ingin pulih kembali seperti sedia kalah. Dan hal itu membutuhkan waktu bertahun-tahun pula untuk dapat mencapai tingkatan seperti yang ia capai sekarang, pemuda Shichu itu menegaskan pendapat Nonaho. Lalu kapan anak muda ini menjadi semibuh dan hidup kembali Nonako yang sedari tadi hanya diam saja itu bertanya. Tunggu saja hingga besok pagi orang Shichu itu menjawab. Ha, kalau begitu sambil menanti dia hidup kembali, harap saudara Shichu bercerita tentang Enci Bwe Hang bagaimana kabarnya bidadari itu Nonaho menagih janji. Pemuda Shichu itu menunduk sambil menghela nafas berulang-ulang, sehingga teman gadisnya yang cantik itu menghibur dengan lemah lembut. Ingkong, Chuan Penolong, ceritakanlah semuanya. Bukankah kita sampai kemari juga ingin menanyakan kepada mereka, kalau-kalau mereka pernah melihat adik Bwe Hang? Eh, ada apa sebenarnya dengan Enci Bwe Hang? Apa, apakah dia telah, Oha Nonaho menjadi khawatir juga melihat tingkah kedua kawan akrabnya itu? Hang Siang, maafkan hamba kalau kesedihan hamba ini membuat pesta kecil ini menjadi agak terganggu kegembiraannya, pemuda itu meminta maaf kepada Kaisar Han. Tenanglah, Saudara Chiu. Baiklah kau ceritakan saja semuanya kepada kami. Siapa tahu aku dapat memberi bantuan kepada kalian, Baginda bersabda. Terima kasih, Hang Siang. Maka bercerita ralah pemuda itu dengan jelas apa yang telah terjadi di dalam keluarga mereka selama beberapa tahun ini. Setelah Kaisar Ching jatuh dan Kaisar Han naik takhta pada lima tahun yang lalu, mereka berdua, pemuda itu dan adik perempuannya yang bernama Chiu Bwe Hang, kembali ke rumah mendiang orang tua angkat mereka, yang mengasuh mereka semenjak masih kecil. Sebenarnya mereka berdua masih mempunyai seorang ayah, yang kini menjabat sebagai pendeta agung, di kuil istana sejak Kaisar Ching masih berkuasa. Tetapi mereka lebih suka menyendiri di tempat yang terpencil itu untuk merawat makam ayah ibu angkat mereka yang tercinta. Mereka berdua menolak dengan halus tawaran Kaisar Han yang kini berada di hadapan pemuda itu untuk menduduki sebuah jabatan di kalangan pemerintahan. Ibu dari kedua kakak beradik tersebut adalah keturunan langsung dari salah seorang datuk persilatan, yang hidup pada kira-kira delapan puluhan tahun yang lalu. Kakek mereka tersebut bergelar Bu Engsin Yok Ong, Raja Tabib Sakti tanpa bayangan, yaitu salah seorang dari empat datuk besar persilatan yang hidup pada zaman itu. Maka dari itu biarpun mereka berdua kakak beradik berdiam di tempat yang terpencil, ternyata setiap harinya banyak orang berdatangan ke rumah mereka untuk berobat. Mereka berdua sudah terkenal sebagai ahli waris dari kakek mereka yang mahir ilmu pengobatan itu. Bertahun-tahun kedua kakak beradik itu hidup berbahagia di tempat itu. Apalagi ketika selang dua tahun kemudian Seng kakak telah meresmikan peminangannya dengan Kuas Yok Ong, seorang gadis yang pernah ditolong oleh pemuda itu dari penyakit lumpuh yang menyerang seluruh anggota badannya. Padahal gadis itu adalah putri dari seorang tokoh ilmu sesat yang sangat sakti, bernama Kwa Eng Ki, yang kini menjabat. Sebagai ketua Tai Hang Pai, Partai Silat Kuburan Besar. Sebuah partai silat yang didirikan oleh salah seorang dari empat datuk besar persilatan juga. Kuas Yok Ong sering datang dan menginap di rumah itu untuk beberapa hari sehingga mereka bertiga benar-benar kelihatan berbahagia. Seng kakak juga tidak ingin lekas-lekas meresmikan perkawinannya, karena pemuda tersebut bermaksud untuk mengawinkan adik perempuannya terlebih dulu. Ternyata suasana berbahagia di rumah itu tidak dapat bertahan lama. Kuas Yok Ong yang sering datang ke tempat itu merasakan adanya suatu perubahan pada calon adik iparnya yang cantik bagai bida dari itu. Terasa gadis sayu itu semakin kelihatan kurus dan menderita batinnya. Ketika hal itu disampaikan oleh Kuas Yok Ong kepada Chiu Seng Kun calon suaminya, pemuda itu juga sangat heran sekali. Beberapa kali dia juga memergoki adik perempuannya tersebut yang melamun sendirian di tempat sepi. Akhirnya datanglah malapetaka itu. Terima kasih telah menonton!